Terima kasih telah klik video ini Bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe Dan bagi yang subscribe semoga resikinya bertambah banyak dan lancar Amin Oke sobat trail jumpa lagi dengan channel tuanku 9 Kita akan mereview KLX 230 Yaitu produk terbaru daripada PT Kawasaki Motor Indonesia Oke kenapa diluncurkan Kawasaki KLX 230 ini Ini adalah tawaran alternatif bagi pecinta-pecinta offroader Mana selama ini mereka cuma ada pilihan antara KLX 150 dan KLX 250 Ada pun KLX 150 Ini masih ada beberapa kelemahan maupun ada juga kelebihannya Maka Ya Kawasaki menawarkan KLX 230 Dimana Sudah punya power yang lebih Untuk medan-medan terabas Adventure Ataupun Enduro Dimana kita ketahui Kalau KLX 150 Masih sering Di otak atik oleh para penggemar daripada terabas Banyak modifikasi Dan banyak Upgrade yang dilakukan terhadap KLX 150 Karena masih Kurang powernya di arena-arena ekstrim Maka Pihak Kawasaki Motor Indonesia Ini melihat ini adalah satu peluang Dimana Meluncurkan KLX 230 Dengan power yang Tidak diragukan lagi Maka Para penggemar terabas Trail Adventure Tidak perlu upgrade-upgrade lagi KLX 150 nya Ada pun KLX 230 ini Saya lihat adalah Suatu strategi Pasar yang dilakukan oleh Kawasaki Motor Untuk menyaingi Daripada Honda CRF 150 Dari tampilan KLX 230 ini Masih Memakai Telescopic front Scope Maka Tidak kita Lihat Tampilan depannya Kurang sangar Karena masih Memakai Scope telescopic Tidak memakai Upside down Ada pun Headlamp depannya juga Masih Kelihatan Sedikit Basic Masih perlu Modifikasi lagi Karena para pecinta Pecinta offroader Lebih suka Memodifikasi Tampilannya Seperti Motor-motor Eropa Seperti KTM Maupun Skifarna Nah Kali ini Saya nilai Headlamp Daripada KLX 230 ini Kurang cocok Untuk selera Para pecinta-pecinta Terabas Trailventur Di Indonesia Karena mereka Masih Menilai Masih Menginginkan Bagaimana Headlamp Daripada KLX ini Seperti Desain-desain Motor-motor Eropa Seperti KTM Maupun Skifarna Ada pun Dari segi Harga KLX 230 ini Dibuka Dengan harga Rp39 Jutaan Dan versi SE nya Ditawarkan Dengan harga Rp42 Juta Lebih Oke Sobat Trail Kita Simak Nanti Kita Review Nanti Bagaimana Perkembangan Daripada KLX 230 ini Di Bangsa Pasar Pecinta Motor Trail Di Indonesia Demikian Review Kita Manfaatnya Terima kasih Telah Menonton Video ini Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Jumpa Lagi Dengan Video Saya Berikutnya Terima Kasih Terima 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 Tidak Terima Terima loan Terima